Intro Atur kualitas video tertinggi atau minimal di 720S atau 1080S Gunakan headphone atau earphone untuk audio yang lebih baik Gunakan cardboard atau VR headset untuk pengalaman VR yang sepenuhnya imersif Jangan lupa klik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan update dari channel ini Halo sahabat 360 Kita baru aja sampai di stasiun MRT Pak Mawati Kali ini bersama dengan Mbak Dita Hai Keren kenal marketing untuk Outback Steakhouse Kita disini dalam rangka apa nih Kita jalan-jalan ya Mau uji coba MRT Kemudian mau lihat fasilitasnya seperti apa Nyaman apa enggak Dan ya sambil keliling-keliling Yuk Langsung aja Halo Sobat 360 Yes Akhirnya Jakarta punya MRT Hari ini saya dan Mbak Dita berkesempatan untuk mencicipi uji coba publik Layanan MRT di fase pertama ini secara gratis Pendaftarannya gratis Dengan menggunakan akun Bukalapak Atau bisa juga datang langsung ke stasiunnya Dengan mengisi formulir yang disediakan oleh petugas Nah sampai disini kita tinggal menunjukkan e-ticket ke petugas untuk di scan Setelah itu kita akan diberikan stiker bulat warna kuning untuk jam pagi Atau hijau untuk sore Dan kami mulai perjalanan ini dari stasiun MRT Fatmawati Menuju stasiun akhir yaitu Bundaran Hai Ayo Sobat kita mulai aja penjelajahan ini Terima kasih telah menonton! Wah ternyata rame juga ya Sob Antusiasme warga sangat tinggi ternyata untuk mencoba MRT ini Untuk waktu tunggu kedatangan kereta adalah setiap 10 menit Jika dihitung Total ada 13 stasiun yang dimulai dari stasiun Lebak Ulus Hingga Bundaran Hai di fase pertama ini Melewati jalur layang hingga bawah tanah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati karena keterbatasan waktu dan kami pun harus kembali ke kantor akhirnya kita kembali lagi menuju stasiun Sisingamangaraja atau ASEAN sampai juga di stasiun Sisingamangaraja menurut kami disini tidak terlalu rame pengunjung para petugas pun menyapa dengan ramah seperti di setiap stasiun-stasiun lainnya nah bagaimana menurut kalian sob? asik bukan? meskipun MRT Jakarta telah diresmikan pada tanggal 24 Maret lalu namun uji coba pabrik tetap dibuka hingga 31 Maret harapan saya semoga masyarakat pengguna fasilitas MRT dapat selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan MRT ini serta menunjukkan budaya bertransportasi yang baik selamat menikmati